Shob, kalau lihat status-status orang-orang di media sosial, kayaknya pengen juga ya melancong ke tempat yang ada di video-video viral itu. Eh tapi-tapi, ternyata tidak semudah itu Shob. Butuh usaha lebih untuk sampai ke sana. Bukan hanya perkara duit aja, rute dan perjalanannya pun sangat menantang. Jadi ya, sementara, nikmati aja versi virtualnya. Shob, kita mulai dari ujung timur Indonesia ya. Di kawasan Raja Ampat, Papua, ada sebuah sungai yang hits banget nih Shob, namanya Kali Biru. Dinamakan seperti ini karena dari kejauhan, airnya memang terlihat berwarna biru jernih. Biasanya kan, sungai di Indonesia kebanyakan dibawahnya pasir coklat dan batu-batu besar. Namun, Kali Biru berbeda Shob. Saking jernih dan beningnya, sungai ini tampak seperti sungai-sungai di Eropa. Apalagi, di sekelilingnya masih ada pepohonan yang rindang. Jadi, semacam surga kecil deh buat para wisatawan. Kalau sekarang sih, Kali Biru bukan hidden gem lagi nih Shob. Wisatawan-wisatawan asing pun mulai memasukkan Kali Biru menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Indonesia Timur. Mungkin karena jaraknya hanya 30 menit dari ibu kota kebupaten Raja Ampat, wisatawan bisa dengan mudah menyambangi tempat ini Shob. Namun, jangan harap mudahnya kayak menjangkau lokasi di sekitar Jawa ya. Karena untuk mencapai Kali Biru, kamu harus menyewa perahu sekitar 15 menit dan berjalan masuk hutan selama 30 menit. Jangan khawatir Shob, sepanjang perjalanan kamu akan ditemani pemandangan yang indah. Jadi, kamu nggak akan nyadar kalau udah berjalan jauh. Kawasan hutan di sini masih sangat alami. Jadi, meski capek, tubuhmu akan terasa sejuk dan segar. Shob, jika melihat pemandangan menyusuri sungai yang dikelilingi hutan yang terduh dan damai ini, orang pasti berpikir ini adalah wilayah sungai Amazon. Padahal, ini ada di Indonesia loh Shob. Surga tersembunyi ini berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kamu yang bosan dengan atraksi perkotaan, bisa loh mengubah suasana liburanmu menjadi ekowisata? Menyusuri hutan hujan tropis Indonesia di tempat konservasi orang utan terbesar di dunia. Iya, ada sekitar 30 hingga 40 ribu orang utan tinggal di sini, Shob. Taman Nasional ini sudah dibangun sejak zaman pemerintah Hindia Belanda dan memang awalnya ditujukan sebagai konservasi orang utan. Pada perkembangannya, Taman Nasional ini juga menjadi surga bagi hewan-hewan endemik lain seperti Bekantan, Oa-Oa, dan Ungka. Taman Nasional yang luasnya mencapai 3.550 km persegi ini juga melindungi beruang madu, rusak sambar, dan kijang muncak. Kamu bisa menikmati ekosistem yang bervariasi di sini, Shob. Ada hutan hujan tropis, hutan tanah air, dan hutan rawa air. Buat kamu yang ingin berinteraksi langsung dengan orang utan, kamu bisa datang ke Camp Liki. Camp ini bertanggung jawab menyelamatkan orang utan yang bermasalah dan merawat mereka hingga mereka siap dilepas liarkan. Seru dan pastinya nggak semua orang bisa menikmati ini, Shob. Jadi, wajib nih masuk ke bakat list kamu. Bergeser ke tengah, kita ke Pulau Moyoyuk. Pulau kecil ini masuk ke dalam kawasan Nusa Tenggara Barat. Para bangsawan dan selebriti dunia menjadikan pulau ini sebagai lokasi liburan tersembunyi mereka karena sangat terpencil dan hanya ada satu resort yang harganya super mahal di sini, Shob. Mendiang Putri Dayana juga pernah ke sini lho. Tapi, kalau budget kamu sedikit, kita bisa nih menumpang perahu penduduk yang ingin ke Pulau Moyoyuk dari Pelabuhan Tanjung Pengamas Kabupaten Sumbawa. Namun, perahu ini jamnya nggak tentu ya, Shob. Jadi, kamu harus tanya langsung di pelabuhan. Nah, jika kamu beruntung, kamu bisa ketemu lumba-lumba saat menyeberang ke pulau ini. Setelah sampai di pantai Pulau Moyoyuk, kamu bisa naik motor atau jalan kaki, Shob. Kalau jalan kaki, lumayan nih, satu jam baru nyampe. Kalau naik ojek, hanya 15 menit aja, Shob. Kalau rame-rame sih enakan jalan kaki ya. Tenang aja, capeknya akan terbayar kok. Kalau udah sampe, vibes-nya seperti berada di dunia yang belum terjamah manusia. Bener-bener asli dan nggak ada sampah lho, Shob. Hanya ada daunan kering yang gugur dari pohonnya. Jika kamu naik ojek, untuk mencapai puncak air terjun, kamu harus berjalan lagi 4 km dengan perjalanan agak mendaki. Lihat nih air terjunnya. Dari deket aja udah kelihatan birunya. Sejuk dan menenangkan pastinya. Air terjun ini bentuknya bertingkat-tingkat dan ada bagian landainya, Shob. Jadi seperti kolom di cerita-cerita kayangan gitu ya, Shob. Duh, jangan sampe lupa waktu deh. Karena kalau udah di sini, badan rasanya mager banget buat keluar. Yang satu ini sih bener-bener hidden gemni, Shob. Karena untuk mencapainya, kamu harus melakukan trekking membelah hutan dan melalui beberapa jalan setapak dan anak tangga. Namanya air terjun sekumpul. Air terjun terbesar dan terindah di Bali berada di daerah Buleleng, Bali Utara. Dinamakan sekumpul karena ada 7 air terjun yang berdekatan di wilayah ini, Shob. Namun, untuk trek yang banyak dilalui adalah 2 air terjun ini karena letaknya berdampingan. Jika ingin melihat 5 air terjun lain, kamu perlu menyewa tour guide yang mengerti alam di sekitar biar tidak tersesat. Sebenarnya selain wisata, tubuhmu juga menjadi sehat ketika menuju ke air terjun ini. Awalnya, kamu harus melalui rumah penduduk, lalu masuk ke hutan yang ada pepohonan tinggi. Di tengah jalan, kamu akan bertemu area persawahan dan kemudian masuk hutan lagi, Shob. Setelah itu, kamu harus menuruni sekitar 350 anak tangga untuk mencapai dasar air terjun. Lumayan kan? Kalau udah di dasar, puas-puasin deh menikmati air terjunnya, Shob. Karena setelah itu, kamu harus naik tangga yang tadi kamu turunin itu. Jadi, kalau kurang fit, jangan coba-coba mencari air terjun sekumpul ya. Lanjut Shob, kalau tempat yang satu ini sih mewah banget. Yap, Pulau Bawah Reserve di Riau yang bertema pulau pribadi. Baru dibuka tahun 2018 lalu, ternyata tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas Riau ini sudah jadi incaran orang-orang untuk berlibur. Terletak di pulau terluar Indonesia, Bawah Reserve ini berlokasi sekitar 300 km sebelah timur laut Singapura. Punya 35 buah rumah suite, pulau ini dikelilingi oleh perairan berwarna biru kehijauan yang jernih, laguna biru, dan terumbu karang, serta diselimuti oleh hutan yang lebat. Bisa menampung maksimal 70 orang, Shob. Pulau Bawah Reserve ini juga ngasih sensasi liburan ala pulau pribadi. Di sini, kamu bisa melakukan aktivitas kayak dan snorkeling di sekitar laguna, menyusuri hutan, ikut kelas memasak, dan perawatan spa. Selain itu, ada juga kolam renang tepi pantai yang menawarkan pemandangan menakjubkan laguna di bawahnya, perpustakaan, bahkan bioskop. Soal makan, tenang Shob. Kamu bisa nyoba masakan lezat di restoran tepi pantai dan restoran pohon di bawah reserve. Malah, di bulau ini juga ada tiga bar yang bisa dikunjungi setiap waktu. Tak lupa, setiap jenis akomodasi punya kamar tidur yang ditata dengan apik, kamar mandi luas, dan ruang tamu luar ruang yang santai. Tapi, jangan kaget ya, dengan semua fasilitas itu, gak heran kalau biaya per malamnya bisa berkisar 25 sampai 35 juta rupiah. Jadi, kalau mau menginap selama seminggu, berarti biayanya bisa berkisar dari 175 sampai 245 juta. Wow! Dan harga ini belum termasuk tiket pesawat dari Bandara Internasional Batam menuju Pulau Bawah Reserve. Diperkirakan, biayanya mencapai 12 juta untuk pulang pergi, Sob. Mahalnya biaya ini karena jenis pesawat yang dipakai khusus, yakni seaplane atau pesawat yang bisa mendarat di laut. Nah, kalau wisatawannya berasal dari Jakarta, maka ada lagi tambahan biaya tiket pesawat rute Jakarta-Batam yang tarifnya bisa 2 sampai 5 juta rupiah, tergantung maskapai dan kelasnya, Sob. Ya, emang butuh usaha banget sih buat nyampe kesini. Hih, gak kebayang, tinggal di apartemen yang kondisinya udah miring-miring. Spotlight bakal balik sebentar lagi. Jangan pindah channel shop!